Salam Meruver Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Kenalin, aku Baiti Karmatul Hidayah Atau biasa disapa Hidamukronata Aku adalah salah satu sahabat matkesem semua Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan satu cerita dari matkesem yang menjadi favoritku Yaitu Cendol Mangru Burudi Karena aku suka banget makanan olahan dari Mangru Abis enak-enak sih Tapi sebelum memulai keceritanya Aku mau cerita dulu nih Tentang pertemuan pertama aku dengan matkesem Jadi pertama kali aku melihat matkesem itu di Instagram Terus kayak, wah dongeng anak-anak Rasanya bernostalgia kembali ke masa kecil Aku ini adalah salah satu penggemar dongeng Dan setiap malam aku selalu tidur dengan dongeng sebagai pengantarnya Biasanya ayahku tuh yang selalu membacakan dongengnya Tapi jaman sekarang kan sudah mulai berubah ke era digital Aku gak tau nih masih banyak gak sih penggemar dongeng Kalau teman-teman sendiri gimana? Adakah yang suka dengerin dongeng sebelum tidur juga kayak aku? Kalau iya matkesem ini aku rekomendasiin banget Karena ceritanya selain mengandung pesan moral yang dapat dicontoh anak-anak Dalam kehidupan sehari-hari Juga ada edukasi tentang kepadulian lingkungan khususnya Mangru Pasti bangga dong Punya anak atau adik Yang perilakunya baik Berwawasan Dan peduli dengan sekitarnya Eh, kok aku malah keenakan bernostalgia ya Maaf, maaf Yaudah Yuk langsung aja kita dengerin dongengnya Cendol Mangru Bu Rudi Alkisah Di rawa Mangru Bu Rudi Sang Lindur Sudah sibuk sedari pagi Aduh-aduh Hari ini warungku mulai buka Aku akan bagi-bagi gratis 100 gelas eh cendol Mangru Ke warga Mangru Katanya Dan ratusan warga kerajaan Mangru Pun mulai antri Nah, Ipik Tolong antarkan cendol ini Ke ibu kodok ya Kasian dia Dan sakit Pinta Bu Rudi Ke Ipik Si Kepik Alih-alih mengantarkannya Ipik malah nakal Dan justru meminumnya Bu Rudi yang mengetahui hal itu pun Menesahati Ipik Saya hilang bu Karena cendol Mangru Buatan ibu ini Enak sekali Maaf ya bu Sesalnya Buat teman-teman Mangecil semua Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng ini Kita tidak boleh mengambil hak orang lain ya Kenapa Karena Hal itu adalah Perbuatan Yang tercelah Nah Setelah mendengarkan dong yang tadi Gimana Loh loh Emangnya Mangru Bisa dibikin cendol ya Bisa banget dong Malah Banyak sekali jenis Mangru Dengan manfaat Dan keunikannya masing-masing Pada cerita ini Mengangkala tentang Lindur Dari jenis Mangru Bruguera Gipnoriza Ia adalah salah satu jenis Mangru Yang buahnya bisa diolah Menjadi tepung loh Bisa deh tuh Jadi bahan utama Pembuatan cendol yang Gurih Manis Dan tentu saja lezat Hmm Bisa juga Dibuat kue Cemnyelan Bahkan karamel Tuh Baru satu jenis Mangru Saja Manfaat dari makanan olahannya Sudah beragam Jadi Tidak boleh ya Menembang Mangru Sembarangan Karena Menembang Mangru Sembarangan Berarti Menghilangkan potensi Kekayaan Kuliner Mangru Yang berlimpah Kira-kira Mangru Apa lagi ya Yang bisa diolah Dan apa yang jenis olahannya Penasaran Ikuti terus ya Dongeng Mat Kesem Akan banyak sekali fakta menarik Seputar Mangru Yang disajikan Dalam dongeng yang asik Salam Mangrover Selamat menikmati